Pesona karir Lesti Kejora di dunia entertainment tanah air tak pernah meredup, meskipun diterjang dengan isu-isu yang tak menyenangkan. Lesti Kejora terus melebarkan sayapnya tak hanya di dunia tarik suara saja, bahkan penyanyi asal Cianjur tersebut mulai mengeluti dunia model. Kehadiran Lesti Kejora di panggung dandut stasiun televisi Indosiar memang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat tanah air, terutama dari kalangan para pecinta musik dandut Indonesia. Tak heran jika banyak yang mengatakan bahwa wanita yang bernama lengkap Lesti Adriani itu menjadi aset paling berharga di Indosiar. Bukan hal aneh jika banyak warganet menyebutkan, semenjak Lesti Kejora keluar menjadi sang juara dandut di Akademi musim pertama tahun 2014 yang lalu, televisi Indosiar meraut untung besar di semua acara dangdut, kala menghadirkan Lesti Kejora. Baik itu sebagai bintang tamu, dewan juri, pemandu acara maupun lainnya. Namun, hal itu jauh berbanding balik yang terjadi saat ini. Indosiar terlihat seakan kehilangan aura khas dangdut, semenjak Lesti Kejora tak pernah lagi tampil di semua acara televisi pimpinan Bukharsiwi Ahmad tersebut. Bahkan banyak dari masyarakat tanah air yang secara belak-belakan mengatakan di media sosial pribadinya, bahwa mereka tak pernah lagi melihat siaran televisi Indosiar semenjak Lesti tak tampil lagi di acara stasiun TV yang menyelengarakan ajang di Akademi tersebut. Oleh sebab itu, maka tak heran jika pihak televisi Indosiar putar otak mencari berbagai cara untuk membujuk Lesti Kejora agar mau kembali lagi ke panggung dangdut Indosiar. Sempat juga beredar video di media sosial beberapa waktu lalu, yang mana Indosiar meminta bantuan kepada artis dangdut yang lain, seperti Fildan, Reza, Suimah, Inul Daratista dan lainnya, untuk membujuk istri Rizky Bilar tersebut agar mau tampil lagi di Indosiar. Terbaru, berkembang kabar di berbagai pemberitaan media ternama Indonesia, yang mana mengatakan bahwa SCM Indosiar Bukharsiwi Ahmad mengajak Lesti Kejora, Rizky Bilar serta putra pertama Leslar untuk buka puasa bersama di kediaman wanita yang akrab di sapa Buksiwi itu. Tentu saja, informasi ini langsung menjadi buah bibir masyarakat luas, berbagai asumsi dan spekulasi turut dilayangkan oleh netizen dalam komentarnya, menanggapi kabar tersebut. Tak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa Bukharsiwi ada misi terselubung di balik ajakan Bukber Leslar itu. Harus diakui, semenjak Lesti Kejora meninggalkan televisi Indosiar, semua rating ajang dandut tersebut terjun bebas dibandingkan dengan acara stasiun televisi lain. Bahkan sempat disebutkan, rating Indosiar makin parah setelah kejadian probekan foto Rizky Bilar saat merayakan ulang tahun Indosiar beberapa bulan yang lalu. Ditambah lagi dengan banyaknya penyanyi dandut Indosiar yang kerap kali menyidir Lesti Kejora di media sosial pribadi mereka, terkait pecabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suami Lesti sendiri, Rizky Bilar. Terlepas dari kejadian tersebut. Kita tetap mendoakan yang terbaik, semoga Lesti Kejora akan terbuka hatinya untuk hadir lagi di panggung dandut Indosiar layaknya seperti dulu. Begitulah informasinya, Terima kasih.